Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel RKTR kali ini saya akan mereview lampu buat motor bebek atau motor metik yang bermerek tapi termulah ya teman-teman apa itu lampunya ini bagaimana review tentang lampu ini simak terus video ini tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu oke teman-teman sebelumnya saya akan sedikit bahas dulu tentang lampu ini ya teman-teman jadi siapa sih yang enggak tahu dari merek Ayoto ini ya teman-teman merek Ayoto ini sudah terkenal di dunia perlampuan di bidang otomotif ya teman-teman terutama lampu-lampu variasi atau lampu-lampu light ya teman-teman jadi ini lampu Ayoto seri yang paling murah ya teman-teman yaitu ini tipenya yang M2B disini saya membeli yang warna kuning dan putih ya teman-teman untuk lampunya jadi saya membeli lampu ini dengan harga Rp28.500 ya teman-teman jadi tidak sampai Rp30.000 lampu ini harganya jadi dari lampu-lampu merek Ayoto ini ini dengan harga murah yang paling murah itu dari ini ya ini ya teman-teman dari garansinya ini garansinya cuma 6 bulan dari pabriknya ya teman-teman tapi nggak tahu juga cara ngeklaim garansinya saya Oke saya membeli lampu ini untuk menggantikan lampu di bitpop saya jadi kebetulan lampu di bitpop saya ini sebelumnya sudah memakai lampu LED ya teman-teman tapi ini sudah mati jadi saya akan menggantinya dengan dengan lampu Ayoto tipe M2B tipe termurah ya teman-teman jadi bagaimana nanti hasil cahayanya simak terus video ini ya teman-teman jadi disini saya akan mengganti lampu LED ini dengan cara tidak menggunakan alat ya teman-teman hanya menggunakan tangan ya teman-teman Oke bagaimana cara mengganti lampu depan dari bitpop ini tanpa menggunakan alat simak terus ya teman-teman Oke pertama kita langsung masukkan tangan atau kita rogo dari bawah sini oke teman-teman akhirnya sudah berhasil mendapatkan lampunya ya teman-teman sekarang kita tinggal memasang lampu yang baru nah ini lampu yang baru ya teman-teman ini dari merek Ayoto ya teman-teman seperti ini barangnya disini ada tulisan Ayoto dan disini juga ada lambang logo dari Ayoto ya teman-teman untuk baliknya seperti ini merek Ayoto jadi untuk tipe LED nya ada seperti ini ya teman-teman jadi ada empat ada empat juga jadi ini kan tipenya bukan atas bawah tapi samping seperti ini ya teman-teman seperti ini ini samping mungkin nanti yang atas ini yang nyala untuk lampu dekat yang bawah ini untuk lampu jauh Oke lanjut kita memasangnya ya teman-teman tentunya tidak pakai alat lagi Oke teman-teman sudah terpasang dengan sempurna ya teman-teman jadi kebetulan untuk ukuran tangan saya terlalu besar ya teman-teman jadi agak sulit ya teman-teman mungkin dari teman-teman yang ukuran tangannya karena size-nya S mungkin atau ukuran kecil jadi lebih mudah ya teman-teman oke lanjut kita coba nyalakan ya teman-teman oke disini terlihat lampu untuk lampu dekatnya warna kuning ya teman-teman kalau untuk lampu jauh warna putih ya teman-teman jadi untuk lampu jauhnya nyala satu tidak nyala bersamaan ya teman-teman untuk lampu ini Oke lanjut kita lihat pencahayaan waktu di malam hari ya teman-teman oke oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah saya ingatkan lagi jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis kalau suka dengan video ini silahkan klik tombol like kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow juga akun Instagram saya bisa di DM juga di sini ya teman-teman oke saya dari channel Arga TR pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati